Ribuan peserta siap berlaga di ajang Olimpiket V 2017. Peserta antusias mengikuti rangkaian lomba untuk memperebutkan piala bergilir Olimpiket V dari Dikdas Mempimpinan Pusat Muhammadiyah. 21 cabang lomba Olimpiket V 2017 berlangsung di 4 titik. Kantor LPMP Provinsi Lampung difokuskan untuk lomba tilawah dan hif zil quran, kompleks perguruan Muhammadiyah Labuhan Ratu untuk cabang lomba Olimpia Demata Pelajaran, penelitian tindak kelas, penelitian tindak sekolah, robotik, film indi, majalah, bisnis plan, desain web, dan fahmil quran, sedangkan tapak suci di asrama haji dan lomba otomotif di SDIT Gunung Teramban, darlampung. Warsito selaku ketua pelaksana menyampaikan bahwa sejauh ini pelaksanaan lomba sudah berjalan 50%. Babak penyisihan akan diselesaikan pada Jumat 27 Oktober 2017 dan babak final akan diselesaikan Sabtu 28 Oktober 2017 dilanjutkan dengan penutupan. Warsito juga mengapresiasi kepada Panitia yang telah bekerja keras dalam melayani ribuan tamu dari seluruh perguruan Muhammadiyah di Indonesia. Bahwa pertama sebelum saya lupa, sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman Panitia yang telah bekerja maksimal untuk melaksanakan kesuksesan Olimpiade yang kelima ini karena diikuti hampir mencapai untuk peserta saja itu 3.700an lebih belum dihitung pendamping dan seterusnya dan guru yang ikut silatnas, yang ikut silaturahim, MPDM, jadi total hampir praktis sekitar 5.500an seluruh peserta. Dan Panitia melayani itu sejak persiapan sampai hari H. Maka pada kesempatan ini inilah paragraf pertama yang ingin saya sampaikan pada teman-teman Panitia apresiasi yang luar biasa atas kerjanya dan mudah-mudahan tentu ini semua adalah mudah-mudahan Allah yang membalas kerja keras itu. Adapun perlu kami sampaikan Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pembukaan dengan lancar kemudian diakhiri dengan Bawai Taruf sampai kemudian sore kita ada technical meeting. Untuk kegiatan kita ada memiliki 4 titik yang pertama di Komplek Labuan Ratu kemudian yang kedua di LPMP kemudian yang ketiga di SDIT Muhammadiyah Gunung Terang dan yang keempat adalah di Asrama Haji itu Raja Basah. Dan yang terbanyak adalah di sini. Di sini mencapai kurang lebih 2.700an peserta kemudian di LPMP itu sekitar 700 sampai 1.000 kemudian di Komplek Labuan di Komplek SDIT Muhammadiyah itu hanya untuk cabang otomotif. Ada pun yang di Asrama Haji itu hanya khusus untuk cabang tapak suci, seni tapak suci. Hadir pula Jailani selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bersama 12 tim mendampingi kontingen Jawa Tengah. Jailani mengapresiasi Lampung selaku tuan rumah pelaksanaan olimpikat dan berharap pelaksanaan olimpikat dapat berjalan lancar dan lebih baik hingga akhir. Yang pertama sudah barang tentu mengucapkan selamat. Seperti yang dikatakan Pak Betowi bahwa olimpik yang kali ini adalah yang terbesar. Mudah-mudahan mengilhami daerah lain untuk bisa berbuat yang sama. Dalam wadah itu selamat kepada Lampung. Khususnya Universitas Muhammadiyah Lampung barangkali menjadi sponsornya yang mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk perkembangan perselikatan lebih lanjut. Oke, Pak. Sudah dari kapan turut mendampingi kontingen dari Jawa Tengah? Saya datang hari Kamis. Kamis kemudian sampai sekarang dan insya Allah sampai besok. Oke, selamat datang ya Pak. Iwan Sunaidi selaku dikdasmen pimpinan wilayah Jawa Tengah menyampaikan optimis menjadi juara umum dalam Olimpik Ketlima 2017. Pendamping 134 dari usur pimpinan BWM dan dikdasmen 12 orang. 12 orang. Sejauh ini Pak dengan pelaksanaan bomba yang berlangsung optimis dari Jawa Tengah untuk memboyong? Oh, insya Allah. Juara umum. Insya Allah. Harapan kita. Mudah-mudahan. Tadi ada informasi sudah dapat emas? Sudah dapat satu emas. Sudah? Untuk pencaksilat. Oke. Hal penghidupannya Pak untuk Olimpik Ketnya selanjutnya? Untuk Olimpik Ketnya selanjutnya? Selanjutnya yang pertama pastikan daerah-daerah mendapatkan petunjuk kata-kata yang sudah baku tidak berubah apa di jalan. Sehingga pada saat seleksi di tingkat daerah sudah sesuai dengan yang di tingkat pusat. Yang pertama. Yang kedua sistem pendaftaran yang online itu dipastikan jalan dengan benak jalan dengan benak jalan dengan bagus online-nya tidak macet. Yang ketiga kalau sudah pasti online jangan pakai offline sehingga tidak ada kesemangsuran dari peserta. Yang kedepan harus lebih baik lagi dari yang sekarang ini meskipun sekarang juga sudah bagus. Terima kasih Pak. Kegiatan lomba yang dimulai sejak pukul 8 pagi berlangsung dengan tertib. Cabang lomba Olimpiada Mata Pelajaran tercatat sebagai cabang lomba terbanyak dengan jumlah peserta lebih dari 500 peserta. Peserta antusias mengikuti rangkaian perlombaan untuk bersaing memperbutkan juara umum. Ermawan, Evi Taufiko, Ferry Sandria memberitakan dari Bandar Lampung.